Kalian itu sudah keterlaluan Kenapa? Keterlaluan Kenapa? Emang kan rejik kamu itu dibawah Aku bayar kok meskipun kamu duduk bawah Bener Biar kamu hidupnya gak tambah marah Aku gak butuh uang kamu Dan juga kamu Buat apa uang? Uang itu hanya sementara Oh yang lain Sekarang mau ngadakan pertemuan Cara kumpul-kumpul gitu Kalau Firo sama Vina Kalau diundang ya Pasti aku diusir lagi sama mereka Secara lah mereka gak suka sama aku Ya karena keadaanku dulu Seperti Kumpul-kumpul Tiga tahun yang lalu Ah Berpikir positif aja lah Mungkin Firo sama Vina itu Udah berubah sekarang Atau gak Tapi yaudah lah Bagaimanapun mereka juga temanku Yang penting masih ada Karin Yang bantu aku Aku tidak akan seperti ini Jika tidak ada bantuan Karin dulu Dia sudah memberikan Uang padaku Untuk usaha Ya Alhamdulillah lah Uang itu Aku buat usaha Dan jadi Sukses seperti ini Aku harus balas budi sama Karin Tapi bagaimana caranya ya Kalau aku kasih uang Otomatis Tolong carikan informasi tentang Iza Afkarina Ya Ya bagaimanapun informasi detailnya pak Saya tunggu sekarang juga Baik pak Segera ya pak Selamat siang Matanya tunggu lima menitan Ya udahlah lah Apa soalnya Jangan tunggu lima menit Wah Pak Agus memang benar-benar bisa diandalkan Oh Perusahaannya Karin sekarang Mengalami kolab Nah Ini kesempatan untukku Untuk membalas budi Terhadapnya Aku Jangan sia-siakan Kesempatan ini Ayo Vin Kita Duduk di gazebo aja ya Iya Lagi pula kan Masih anak-anak Masih belum datang Tawas Jaun Aduh Mana ya yang lain Vero kok masih belum datang sih Aku gak tau juga Kemana dia Karin juga gak ada Ya itu Sudah duduk aja Tunggu yang lain Mudah-mudahan datang semua ya Iya sih Kan kita udah lama Gak kumpul-kumpul Aku senang sekali Apalagi Reuni kayak gini Aku sudah sukses Sukses di masa muda Mana ya Karin ya Aku gak enak Kalau cuma sama kamu Ya kenapa Gak enak gak enak Orang sukses seharusnya Kamu enak Baru sama orang kaya Seperti aku ya Gak asik deh Kalau ngomong sama kamu Kamu tuh gak sefrekuensi Sama aku Ya sudah Diam aja Kalau gak sefrekuensi Yaudah sih Tunggu aja dulu Untuk masalah tempatnya Sepertinya disini Iya betul Sudah lama Aku gak ketemu mereka Tapi bagaimana ya Kalau aku ketemu Sama Vina Sama Vero Pasti aku Diusir lagi Sama mereka Padahal ya Waktu SMA dulu Cuma mereka bertiga Adalah teman baikku Vina Vero Dan Karin Tapi aku gak tau Kenapa Vero Sama Karin itu Sangat pembiciku Karena kondisiku Dulu jadi pemulung Tapi semoga aja lah Mereka berubah Dan tidak akan Mengusirku lagi Tapi mereka Kumpul dimana ya Sudah berapa menit nih Oh Hampir lima menit nih ya Tuh mereka disana Mana ya Aku juga Bosen nih Karin mana ya Si Vero Coba deh Lihat Vero Apa Vin Tuh Lihat tuh Teman kamu Yang dulunya Cupu miskin Hei Apa kabar Kamu tuh Masih berani ya Dateng ke acara Kumpul-kumpul Kayak gini Perasaan aku Tugang undang kamu deh Mungkin kamu ya Vero Yang undang dia kesini Aku Iya lah Enggak Aku gak ngundang dia kok Ya terus siapa Aku ngundang teman-teman Aku milih-milih lah Bener Siapa yang ngundang kamu Dateng kesini Kalian kok Sama seperti dulu lah Ayo lah Kita sebagai Empat bersahabat dulu Waktu SMA Ayo lah kita kembali rukun lagi Jangan membedakan Antara kaya dan miskin Tidak ada orang kaya Jika tidak ada orang miskin Tidak ada orang miskin Jika tidak ada orang kaya Ver Siapa yang mau beda-bedakan Ya kalian membeda-bedakan seperti itu Karena Aku dulunya Sangat melarat Dan Kondisiku dulunya Hingga sampai Akhirnya aku jadi Seorang pemulung Jadinya kalian gak mau berteman dengan aku Karena Aku sebagai seorang pemulung Ya udah deh Kamu tuh gak usah curhat deh Disini Disini tuh kita tuh mau kumpul-kumpul Loh acara bahagia Jadi kamu tuh gak usah Sok ceramah disini Bukan tempatnya kamu tuh Berceramah disini Kalau mau ceramah itu di masjid aja Bukan disini Aku gak mau ceramah Vin Tapi halnya ya Aku inginkan itu ya Kita kembali rukun lagi Seperti Waktu kita SMA Enggak Kita jalan bersama Tertawa bersama Bercanda bersama Bukan seperti ini Memang kamu merasa miskin apa Aku tuh bilang Kamu gak Bilang Kamu miskin Aku cuma milih-mili Memang aku salah Wajalah manusia hidup harus Milih-milih Hmm bener Kita tuh harus milih-milih Mana yang baik Mana yang buruk Mana yang miskin Dan mana yang kaya Coba kamu Di rumahnya mikir ya Di kacanya itu Kaca lemarinya kamu mikir Ada pake baju hem Dan pake topi Memang mau kemana Kamu tuh gak tau style Gak tau style kamu Seharusnya kamu tuh ngaca dulu Pantes apa enggak tuh Ke badan kamu Ya aku gak masalah lah Kalian ingin menilai ku Seperti apa Pakai yang ku seperti apa Ya yang penting Kedatanganku hari ini Ya aku ingin Bertemu dengan kalian Bersilapurahmi dengan kalian Ingin bersama Seperti dulu Bersama kalian Dan juga kan Ini kan Kumpul-kumpul Dan acaranya santai Tidak formal Jadi bebas lah Mau pake topi Pake hem Itu kan bebas Daripada Saya pake kaos Berarti saya tidak Menghargai acara Perkumpulan ini kan Oh jadi gitu ya Iya sih Kalau Kau kamu tuh bagus Atau belum tentu Sama orang lain Yang itu dipandangnya itu indah Malahan aku tuh Mau muntah tuh liat Cara berpakaian kamu seperti ini Gini loh Fer Saya itu Kasian sama kamu ya Semenjak kamu lulus SMA Kamu jadi melarat sekarang ya Nih contoh seperti aku nih Sudah kerja di Tambang Batu Barah Di PT Cahaya Berkah Kamu gak kenal ke Cahaya Berkah Sudah terkenal di dunia Ya saya tau Dan pastinya Pendapatan Fero ini Udah banyak Uangnya udah banyak Daripada kamu Gak ada sama sekali Saya itu pendapatan Satu bulan tetap Yang minimal 5 juta bagiku itu murah Bener Fero kamu masih inget gak Soal perusahaan Ferry Yang udah merosot Bener Udah gulung tikar dia Sekarang Masih gulung tikar ya Atau kamu tuh sekarang Masih nganggur Ya memang Dulunya sih Perusahaan papaku itu Mengalami kolaps Karena ditipu temannya Tapi ya Masalah kalian Mau berteman Dengan pilih-pilih Seperti itulah Ayo lah Semua itu sama Tidak ada orang kaya Tidak ada orang miskin Semua itu sama Jangan bedakan lah Kenapa kalian harus Seperti itu terhadapku Iya Menurutmu itu sama Kalau bagi saya sendiri ya Memang saya diajarkan itu Harus Setiap harinya Harus mendapatkan Uang Berarti Kamu dengan saya itu Berbeda Gak sama Setiap orang itu Membutuhkan uang Bener Dan uang itu bisa Mengibatkan kita Menjadi kaya Dan uang itu Mengakibatkan kita Menjadi bahagia Kamu tahu contoh dong Aku-aku ini perempuan Tapi aku tuh punya usaha sendiri Kamu tahu Aku usaha berlian Dan Kamu cuma pengangguran aja Berani-beraninya Datang kesini Mau ditaruh dimana tuh Muka kamu Berarti ya Bentar Bentar Berarti ya Kalian Berdua ini Sudah tak menganggapku Sebagai teman Emang enggak Gera aman kan Siapa yang mau menganggap Kamu Mungkin kamu kali ya Yang menganggap kita teman Aku gak masalah Kalian sudah Memenciku Kalian Tidak mau berteman denganku Silahkan Tapi ya Saya mohon Saya boleh Tunggu sebentar disini Duduk disini Untuk menunggu Mau tunggu siapa Ngapain kamu tuh Menunggu Karin Paling gak juga Karin tuh gak mau Punya teman seperti kamu Kok kamu malah Mau duduk disini Sedangkan disini Sempit nih Apalagi Kamu duduk disini Banyak tuh Di luar sana tuh Ada tempat duduk Banyak Ngapain kamu Duduk disini Kamu duluan kita ya Duduk disini Gak pantas Yaudah Yaudah Kalau itu mau kalian Biar aku pergi dari sini Aku tunggu di tempat Tempat lain saja Sudah Lala lama Kemana sih Udah lah Fero sama kita aja Suruh dia duduk di bawah Maaf 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 Kalau kalian sudah Tidak menganggapku teman Dan menyuruh saya Untuk duduk di bawah Kalian itu sudah Keterlaluan Kenapa? Keterlaluan Kenapa? Emang kan Derajat kamu tuh di bawah Aku bayar kok Meskipun kamu duduk bawah Benar Biar kamu hidupnya Gak tambah marah Aku gak butuh uang kamu Dan juga kamu Buat apa uang? Wow Uang itu hanya sementara Tapi kamu hidup Kalau gak Pakai uang Kamu bakalan sakitan Benar Nanti tipus nangis kamu Emangnya Uang itu bukan segalanya Tapi segalanya itu Butuh uang Emangnya kamu kalau makan Pakai apa? Pakai daun Ya aku tahu Segalanya itu butuh uang Tapi harga diriku Maaf Tidak bisa dibeli Oh sambang Orang skin sambang Udah deh Mana nih si Karim Gak dateng Siapa sih yang ngundang dia ke sini Gimana ya Diajak kumpul Tapi dalam keadaan yang tidak tepat Mana perusahaannya Aku lagi collapse lagi Tapi gak apa-apa lah Demi temen-temen Lagian lama juga gak kumpul Tapi Kemana ya anak-anak Aduh Capek banget lagi Terus di suatu sisi Perusahaannya aku lagi collapse Mana aku banyak berubah lagi Tapi gimana ya Masa iya aku mumpul Nanti buat mak sendiri Kan gak lucu gitu Tuh dilihat temen-temen Mana aku sekarang kan Sudah kelihatan kaya Tapi masa iya si aku buatmu Ternyata mereka berdua Masih belum berubah Tapi ya Karim itu dimana ya Loh Itu kan Karim Kenapa ada disitu ya Karim Loh Si Ferry Kamu ngapain disini Ya gak adalah Aku lagi bad mood Oh Ada masalah apa Kalau boleh tahu sih Ya gini Fer Aku lagi sedikit ada masalah nih Dalam perusahaannya aku Oh Ya 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 Emang masalahnya itu Seperti apa Ya kan biasa Fer Setiap perusahaan itu kan Kamu masih ada naik turun ya Ya sih Ya kok bisa sih perusahaan sebesar milik keluarga kamu itu kok bisa turun Ya gini loh Fer Salah satu karyawan aku itu membawa uang perusahaan Jadi ya gimana kan gak ada modal Oh Oh Jadi seperti itu Ya udah Kamu gak usah mikirin itu Itu bisa diatur lah Mungkin aku bisa membantu sedikit Nah karena kamu dulu Waktu aku lagi kesusahan sampai Bawa sekali hingga jadi pemulung Kamu memberi aku uang untuk usaha Ya Alhamdulillah Uang yang diberi kamu itu Alhamdulillah Membuat Aku itu jadi perkembang sampai saat ini Jadi Aku bisa membangkitkan perusahaan papaku yang dulu yang udah bangkrut Nanti Kita lah bisa kerjasama seperti Dulu lagi gitu Mau kan Loh Kamu gak bercanda kan Fer Emang Ada tampang-tampangku bercanda Emang Perusahaan kamu yang sekarang Namanya apa Perusahaanku sekarang itu namanya PT.CB Official Oh Kayaknya aku pernah denger dah nama itu Tapi dimana ya Ha Udah Nanti kamu tau sendiri kok Oh iya Itu anak-anak udah nunggu di dalam Oh jadi anak-anak sudah di dalam Iya Kamu sana dah Temuin mereka Kamu gak mau ke dalam juga Tah Udah aku udah Udah dari dalam tadi Tapi ya Biasalah Perilaku mereka seperti Yang dulu terhadap aku Mungkin aku dikira masih Jadi pemulung yang dulu Jadi anak-anak juga berubah kayak gitu Far Ya Seperti itulah Tapi masa ya sih aku masuk ke dalam sendirian Ya masa aku juga mau ikut Tadi aku udah diusir sama mereka Nah tapi ya sudahlah Cuman anak-anak seperti itu Yaudah kamu sama aku aja Kan masih ada aku fair Nah itu mereka Mana nih si Karin Karin cepet-cepet sini deh Gak usah deket-deket sama fairy Itu apaan sih Ngapain kamu bawa fairy ring Ini Usir aja Aku gak mau kumpul-kumpul sama dia Dan kok sikapnya tetep deh Gak berubah-berubah Ya karena aku tuh gak suka sama dia Memang kita mau berubah Jadi ulat gini Kamu emang dari sini Tengil ya fair Memang dulu Aku sudah Terim Dan banyak uang Sudahlah-sudahlah Emangnya kamu sekarang kerja di mana sih Kerja di PT Cahaya Berkali tuh tak Iya Emang gue tau Apa sih dia yang gak kipu banget Dia jadi orang Ya karena aku cuma nanya Ya udah deh Suruh fair itu pergi aja Aku gak mau kumpul sama dia Oh iya Bentar Aku mau nanya Kamu tau Cabang pusatnya Ya tau lah Di Bonde Woso kan Iya betul Yaitu PT CB Official Kenapa Kamu sekarang mau Tanya jawab Jadi Ya enggak sih Aku dikira muridnya kamu Ya enggak sih Aku cuma mau bilang PT Cahaya Berkali Itu adalah cabang Yang dari PT CB Official Dan pemilik PT CB Official Itu sekarang adalah saya Dan sebentar lagi Perusahaanku itu mau Bekerja sama Dengan perusahaan Karin Betul kan Karin? Iya betul Karin Iya Kedua perusahaan kamu lagi Rosat ya Rin Nah iya Vin Itu kamu tau Ya udah deh Mereka minta maaf aja Ya gini aja Kita lanjut aja nih Ajarannya Iya Ya tapi maaf ya Karena kalian sudah Menganggapku ini bukan teman kalian lagi Dan juga mengusir saya Tadi Saya pamit pulang dulu Padahal Saya kesini Hanya ingin berteman Dengan kalian Dan menjalin silaturami Seperti dahulu Empat bersahabat Seperti zaman kita SMA Tapi ya udahlah Mungkin sudah Takdir kita Tidak bisa berteman lagi Dan juga ya Saya titip pesan Sama kalian Jangan pernah membedakan Teman Dan jangan pernah memilih-milih teman Sedikitpun antara dia Atau miskin Dan orang kaya Karena tidak ada orang kaya Jika tidak ada orang miskin Nah Semua itu Kehidupan Ibaratkan seperti Seperti lingkaran Yaitu Terus berputar Kadang yang kaya Kadang yang miskin Yang miskin bisa menjadi kaya Dan ingat satu hal lagi Hari apas itu tidak ada Di kalender Yaudah Ayo Karin-Karin Mau masih tetap disini Atau mau pulang juga Yaudah aku ikut kamu aja Fer Yaudah Ayo kita balik Yaudah aku duluan Hati-hati ya kalian Feru gimana nih Aku gak enak sama Ferry Gimana lagi